Intro Halo teman-teman, ketemu dengan MC Hari ini, MC akan membuat turun asin Ini adalah program kewirausahaan kewirausahaan sekolah MC Yaitu PTK11 Hmm, biar teman-teman tidak berdasarkan, yuk kita mulai Di sini, MC sudah siapkan peralatan dan bahan untuk membuat turun asin Yaitu Bahannya ada turun bebek, kerempah rosok, dan air Dan juga rempah-rempah Ada bong putih, cabai, jahe, laos, selai, daun salam, dan daun jeruk Sedangkan peralatannya Toples, sendok, baskom, dan sabut Pertama-tama, kita cuci, bersih, dan amplas dulu telungnya Dengan spon sabut secara perlahan Tujuannya, agar garam dan bumbu rempah dapat terserap dengan baik Terima kasih telah menonton! Yang kedua, kita masukkan garam ke dalam topres yang sudah berisi air matang Aduk-aduk hingga garamnya benar-benar lavut Yang ketiga, kita masukkan bumbu rempah ke dalam topres Kemudian, aduk-aduk hingga merata Terima kasih telah menonton! Lalu, kita masukkan gelu secara perlahan Kalau sudah seperti ini, kita tutup Nah, jika sudah seperti ini Kita simpan topesnya selama 10 sampai 14 hari Dan pastikan tidak terkena sinar matahari ya Sampai ketemu dua minggu lagi ya, teman-teman Dadah! Muah! Setelah dua minggu, kita kukus telungnya dalam panci yang berisi air Lalu, kita masukkan telur di dalam panci Terima kasih telah menonton! 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 Selamat menonton! Terima kasih telah 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 menonton!